Dengan cinta itu pasti kita bisa melakukan banyak hal Jadi cintailah alam supaya alam balik mencintai kita Supaya mereka juga bisa memberikan apa yang harusnya mereka berikan pada kita Ini nanasnya kita bisa pakai untuk bikin produce Dan kulitnya kita tidak buang Bisa kita jadikan untuk ekoenzim ataupun kita bisa jadikan untuk membuat tepace Nah untuk bikin tepace kita perlu wadah kaca Cara membuatnya mudah sekali Kita masukkan saja kulit nanas ini Jangan takut ya Ini enak Kulit nanas Ini makanan Meksiko khususnya dari asalnya itu dari suku Suku Aztek Suku Aztek Meksiko yang memulainya Lalu kita masukkan gula aren Seberapa banyak gula aren kalau kita beli di Indomaret Lalu yang bulat-bulat Untuk satu kulit nanas Dua saja Dua buderan begitu Ini saya sudah kira-kira ini gula aren dari Kelapa ya Yang dari kelapa Masukkan ke sana Tambahkan juga kayu manis Dan Rempah Cabai Spicy Jadi bisa cabai Bisa Bisa jahe Bisa lada Terserah Kalau tidak suka pedas Ya jangan pakai cabai Tapi sebenarnya cabai ini tidak ada rasa pedas Dalam artian Pedas seperti makan cabai ya Dia seperti nanti Seperti jahe Kayak Menghangatkan saja Lalu kita isi dengan air Ini tergantung kesukaan kita Lalu ditutup Ya Lalu ditutup Ini untuk tiga hari Ini untuk tiga hari Tiga hari juga bisa dipanen Enggak usah diaduk-aduk Enggak usah diaduk-aduk Nanti gulanya akan larut sendiri Tapi sebenarnya ini Kalau bisa ditekan-tekan dulu Sebentar Nanasnya Ya Nanti dia tekan-tekan saja Terus diamkan Jadi ini Kita bikin teh dulu Minuman tehnya Minuman tehnya itu Seperti biasa Kalau kita minum teh Teh manis Pakai gula Sekali lagi kita perlu gula Karena bakteri itu makanannya gula Tapi untuk teh pace Kita tidak perlu pakai gula aren Ataupun molakse Kita pakai gula Bula biasa Bula yang kita gunung ya Setelah itu kita akan masukkan Scooby Saya lupa tadi bawa Scooby dari rumah juga Tapi gak apa-apa Kita ajarkan buat Bagaimana cara sekaligus Mendapatkan Scooby dari nol Ya Katakan kalau misalnya Enggak punya Scooby Bagaimana bikinnya Kalau tidak punya Scooby Kita bisa bikin dari kombucha Ini adalah kombucha Yang sudah jadi Akhira-kira-kira Satu liter setengah Kurang lebih Nah Ini teh sudah jadi Ini teh manis Teh yang kita minum Seperti biasa Kalau gak suka manis Ya kurangi saja gulanya Tapi dengan demikian Maka bakteri yang terbentuk Juga nanti akan berkurang Karena bakteri Makannya itu dari gula Kita harus menunggu teh ini Menjadi suhu ruangan Dia gak panas Sebenarnya Untuk membuat kombucha Kita perlu Scooby Scooby adalah Symbiotic culture of Bakteria and yeast Jadi dia koloni Dia adalah bakteri-bakteri Yang membentuk Yang memadat Jadi seperti Nata de Coco Seperti tadi Mama Enjin Jadi dia seperti gel Warnanya putih Warnanya putih Bentuknya seperti ini Ngikutin wadah Nanti Scooby-nya harus Dimasukkan disini Nah setelah dimasukkan Kita tutup dengan kain Kita tunggu selama Sepuluh hari Sepuluh hari Nanti Dengan Scooby yang ada Di dalam Dia akan membentuk sendiri Scooby yang baru Di atasnya Ya Dia akan membentuk Lapisan baru Scooby di atasnya Nah sekarang Kalau dengan demikian Maka kita sudah punya Dua Scooby Yang ini dengan yang baru Setelah sepuluh hari Ya Dan dengan ini Kita bisa membikin Dua Dua batch Dua toples Dari dua toples Akan lahir Dari empat Begitu seterusnya Ketika Anda Membuat kombucha Anda akan terus Menghasilkan Scooby Scooby itu bisa disimpan Ya dalam Namanya hotel Scooby Coba di browse Nah pertanyaannya Bagaimana kalau saya Tidak punya Scooby Bagaimana saya mau Membuat kombucha Tanpa Scooby Tidak bisa Kita perlu bakteri Bakteri dapat dari mana Kalian harus punya Minimum kombucha sendiri Ini adalah kombucha Ya Jadi kombuchanya Kita masukkan sini Seperti tadi kita buat Dengan promis Ya Jadi kombucha ini Kita masukkan Di sini Kalau Pakai Scooby Kita hanya menunggu Sampai 10 hari Tapi karena ini Tidak ada Scooby Kita harus menunggu Selama 3 sampai 4 minggu 3 sampai 4 minggu Ya Supaya lebih cepat Tambahkan saja Lebih banyak Lebih bagus Sama seperti tadi Karena dia sudah ada Bakteri yang berasal Dari kombucha ini Nanti Setelah 1 bulan 3 sampai 4 minggu Akan terbentuk Di atasnya Lapisan Namanya Scooby Nah dengan demikian Kalian nanti Kalau setelah 1 bulan Akan punya Scooby baru Nah dengan Scooby Kita bikin lagi Tapi tidak perlu 1 bulan Kita hanya perlu 10 hari 10 hari tergantung kesukaan Kalau 8 hari sudah dicoba Sudah enak Saya mau seperti ini Silahkan Kalau mau lebih lama Lebih asam Lebih bersoda Lama lagi Sudah Kalau sudah jadi seperti ini Kita tutup dengan kain Ya Ibaratnya ini kain lah Karena tidak ada kain Kita tutup dengan kain Ikat dengan karet Lalu simpan di tempat yang gelap Kenapa gelap? Kita tidak tahu kenapa gelap Simpan di tempat yang gelap Dan Jangan digerak-gerakin Kenapa kita tidak gerakan? Supaya Nanti menghasilkan Scooby di atasnya Kalau gerak terus kan Scooby tidak jadi Dia baru mau berkoloni Dia sudah memisahkan diri Baru dia mau koloni Dia memisahkan diri Jadi diamkan Jangan usah gerak-gerak Supaya dia dapat Scooby di sana Ya Nanti setelah Satu bulan Ini karena tidak pakai Scooby Kalian akan bisa dapatkan Seperti ini Dengan Scooby di atas Scooby di luar kan Dengan tangan itu? Scooby? Oh iya Dalam proses pembuatan ini Scooby harus bersih Semuanya harus bersih Di promit juga sama Bersih Tidak boleh ada yang busuk Kalau ada yang kotor Busuk Maka yang datang Bakteri yang buruk Ini akan rasanya asam Tapi ini adalah Minuman probiotik Minuman yang mengandung Bakteri yang baik Bakteri yang baik Berpotensi untuk Membunuh kuman Membunuh virus Saya dengan Pak Solanto Ngomong Kita mungkin Tidak dapat virus corona Karena kita setiap Siang dan malam Selalu minum kimia Kami minum hampir Satu hari Satu liter Jadi banyak Tiga botol Bier yang segini Awal-awal memang Tidak begitu menyenangkan Tapi lama-lama Sudah terbiasa Malahan lebih enak Daripada minum Coca-Cola Atau yang lainnya Dan ini minuman kesehatan Yang kita minum tuh Yogurt Pemakanan probiotik Minuman probiotik Stabinum Dia menciptakan Mikroorganisme Itu lingkungan Kayak komunitas Komunitas bakteri baik Di dalam tubuh Yang kemudian Mengusir bakteri yang buruk Ketika saya dengan Pasur Anto Mulai minum ini Apa yang terjadi Tubuh akan Bereaksi Reaksinya apa Reaksi Penyakit yang kemungkinan Ada di dalam tubuhmu Jadi Orang kadang-kadang Tau-tau Tiba-tiba diperiksa Oh dia ada penyakit Tumor Oh dia ada Cancer Dengan minum probiotik Kita akan dikasih Tandanya Jadi akan ada reaksi Jadi gak ada yang namanya Silent killer Misalnya kita minum nih Kemudian kamu merasa Kok saya merasa Ada mulai Kalau saya dengan Anto Kami minum Reaksi pertama adalah Dahak Dahak Keluar Jadi kita gak batuk Cuman kadang-kadang Buang Buang Setelah dua minggu Begitu Hampir setiap kali minum Itu keluar Setelah dua minggu Tidak ada lagi dahak Berarti paru-paru kita Sebelumnya memang Ada cairan-cairan Dan itu dikeluarkan oleh Probiotik itu Saya ada asam lambung Untuk mereka yang ada asam lambung Jangan takut Minumnya memang asam Tetapi Kekuatan asam di perut Jauh lebih besar Asam yang di perut kita Inilah yang menghancurkan Makanan-makanan Bahkan tulang pun Dihancurkan di dalamnya Karena asam itu Jadi Kalau kita makan tulang Ikan Gitu ya Yang mencerna Yang menghancurkan tulang itu Adalah asam Yang ada di lambung Asam itu kuat sekali Jadi kalau kita minum ini Yang asam Orang khawatir Asam atau mengganggu lambung saya Tidak Itu tidak mengganggu Di sini jauh lebih asam Nah saya punya asam lambung Asam lambung artinya Kalau pagi-pagi Sering saya suka Kalau bosok gigi Kita sering kayak mau muntah Lalu ada keluar cairan asam Asam itu berarti asam lambung naik Tidak bagus Sejak saya minum itu Kombucha atau probiotik Saya tidak lagi mengalami asam lambung Setiap pagi Setiap segosok gigi Saya sengaja Mau muntahkan Tapi asam lambung tidak naik Tidak keluar Sekarang sudah-sendal baik Ini sudah kami sudah lama Sudah sekitar ada 6 bulanan Lebih ya Mengkonsumsi minuman-minuman ini Sub indo by broth3rmax